Mengenai sholat sunnah, yang bagus sholat sunnah dikerjakan di masjid atau di rumah, lalu ke masjid. Misal, sholat sunnah dua rakaat sebelum sumbu, baiknya di rumah atau di masjid. Teman-teman, ini yang paling penting. Silahkan anda cek hadis-hadis Nabi SAW tentang dua rakaat sebelum sumbu ini. Nabi itu umumnya mengerjakan sholat sunnahnya selalu di rumah. Umumnya dikerjakan selalu di rumah. Ya, jelas ya? Baik. Nah, pertanyaannya belum selesai. Awas, belum selesai. Awas, hati-hati, hati-hati. Dalam syarah sayi al-Bukhari, faktul bari. Awas, kelan-kelan. Maka diterangkan kemudian oleh Ibn Hajar al-Sekalani. Lihat hadisnya. Kenapa Nabi menunaikan sholat sunnahnya di rumah? Kata beliau, Iza kana baitu qariban minal masjid. Maksudnya adalah, rumah Nabi itu kan dekat dengan masjid. Nempel ke masjid. Bahkan sekarang di area masjid. Maka jika rumah anda kemudian dekat dengan area masjid, maka lebih baik tunaikan sholat sunnahnya di rumah. Supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya. Banyak zikirnya. Banyak pahalanya. Tempat di rumah yang sering digunakan sebagai zikir, tempat sujud, tempat sholat. Nanti tempat itu pertama akan sering didatangi oleh malaikat. Malaikat rahmat. Ya, itu ada di Quran surah ke-2, 98. Namanya Mikail. Datang dia. Yang kedua, tempat itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Bahwa dia pernah dipakai ibadah oleh anda. Jelas ya? Nah, tapi kalau rumah anda jauh dari masjid, dan berlihat menunaikan subuh di tempat yang jauh itu, maka anda tunaikan pada saat itu sholat sunnahnya di masjid. Anda orang kelapa gading, ingin ikut kajian misalnya di Bekasi, kajiannya subuh, sholat sunnahnya di sini, sholat subuhnya di sana. Kapan nyampe-nya, Ferguson? sahaja. Terima kasih.